Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat sahabat-sahabatku semua semoga semua dapatan saya doa lapiat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah belakangan kawan-kawan kita lihat maraknya jual-beli uang kuno namun yang membuat maaf membuat sedikit heran kok harganya murah-murah padahal kalau uang kuno yang kita tahu yang mahal itu adalah historinya jadi histori atau sejarahnya misal saja kawan-kawan saya ambil ini ini uang keluaran 1948 ini keluaran tahun 1948 tentunya masa-masa masih masa perang kemerdekaan ya tahun 1948 kita baru merdeka dan tentunya masih masa-masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tentu ini sejarahnya, historinya luar biasa sehingga secara logika uang ini tentunya mahal historinya, sejarahnya jadi uang itu mahal bukan hanya karena fisiknya bagus namun yang terpenting adalah tahunnya, historinya, sejarahnya ini 2,5 gulden 2,5 gulden keluaran 1948 bisa saja dulu ini uang ini yang memegang pernah dipegang masuk ke dompetnya orang Belanda mungkin kemudian aku ataukah mungkin masuk ke dompetnya orang Jepang ataukah masuk ke dompetnya para pejuang Jepang dulu ini namun yang jelas saat ini uang ini berada di tangan saya tentunya historinya mahal namun belakang kita banyak lihat uang-uang itu dijual dengan harga uang kuno, padahal namanya kuno tentunya langkah namanya langkah tentunya susah dicari namun kita lihat banyak di pasaran dijual dengan harga Rp50.000 misalnya padahal kalau kita saja logika kita beli nasi saja di warung misalnya atau di rumah makan minuman maka nasi minuman plus yang lain-lain bisa Rp50.000 kita bayar nah tentunya tidak masuk akal kalau uang kuno harganya Rp50.000 kita beli uang menurut kos kirim saja sudah misalnya saya beli di dekat-dekat misalnya untuk ojeknya sudah kena Rp10.000 berarti lebih mahal ongkos ojeknya daripada harga nilai uang kuno nya begitu jadinya jadi tentunya saya mengajak teman-teman untuk tetap berhati-hati terutama yang ingin membeli uang kuno ini yang membeli ya terutama yang harus hati-hati yang membeli memang saya kalau harga uang uang kuno itu masalah kepuasan kesepakatan antara penjual dan pembeli namun tidaklah masuk akal kalau harga uang kuno harganya recehan harga Rp10.000 atau Rp20.000 padahal tahun pembuatannya jauh mungkin jauh sebelum kita lahir mungkin tahun 45 misalnya tahun 48 jadi contoh saya ambilkan uang kuno yang banyak berada di pasaran yang dijual murah dan sangat gampang ditemui misalnya jadi ini misalnya saya ambil satu ini Rp100 keluaran Rp1958 disini retara-retara Rp1998 uang Rp100 uang Rp100 petani menyedap karet ini tenang-kadang kita lihat sangat murah makanya teman-kadang kawan harap hati-hati cek kebenarannya atau kasiannya pertama tentunya kawan harus tahu nomor serinya harus nomor seri ya nomor serinya kita lihat kemudian nomor seri kemudian disini untuk mengecek kasiannya ada ini benang hitam ini benang hitam garis hitam kita lihat seti seti benang kita ambil warna hitam kemudian kalau kita terawang kalau ini ada uang setiap rupiah ini setiap rupiah menyedap karet kalau kita terawang ada sejenis gambar domba kalau kita terawang di tempat kerang ada gambar domba ternyata inilah artinya ketemu waktu itu kita lebih yakin itu memang asli ini uang seratus rupiah penyedap karet ini uang-uang yang banyak beredar ya kemudian ini banyak beredar uang sepuluh rupiah misalnya uang sepuluh rupiah bergambar sunggir man bergambar sunggir man ya bergambar sunggir man kita cek aslinya kita akan lihat ada benang hitam ya ada benang hitam di sini kita lihat ada benang hitam arti garis hitam ini benang hitam kemudian kalau kita terawang di sini ada burung garuda ya di sini akan tertera burung garuda kemudian jangan lupa nomor seri akan ada nomor serinya ya ini uang sepuluh rupiah uang sepuluh rupiah uang sepuluh rupiah ya kalau kita ingin membeli kita harus jeli kita harus cek hati-hati ini uang sepuluh rupiah bergambar Sudirman kemudian contoh lagi yang masih banyak beredar kan kawan satu rupiah bergambar Sudirman juga sama keluaran tahun 68 ini keluaran tahun 68 bergambar ini dia tahun Sudirman kalau kita cek di sini akan ada gambar burung garuda ini dengan dengan kawan ya nah ini itulah kawan-kawan harus jeli juga jadi nomor seri jangan lupa ada nomor serinya nomor serinya ada kemudian kita kerawan kerawan jangan lupa di sini ada burung gambar garuda ya itu kan kawan jadi kawan-kawan jangan sampai tertipu apalagi uangnya kenceng kalau saya makin murah bukannya makin tertarik makin murah harga wang kuno saya justru semakin curiga karena historinya kan mahal tapi histori sejarahnya tidak bisa kita buat sendiri sejarah itu berjalan dengan waktu jadi kita tidak bisa membuat begitu saja ada begitu saja tentu ada perjalanannya historinya itulah kawan-kawan historinya mahal makanya kalau kawan-kawan ingin membeli wang kuno harus dicek asli tanda jangan hanya melihat oh uang ini bagus tidak ada robek tidak ada pijat-pijat artinya tidak ada burangnya tapi kalau itu palsu buat apa kita sendiri mungkin kadang-kadang seledor kita harus hati-hatinya terutama yang membeli itulah kita buat kawan-kawan yang hobi membeli wang kuno yang hobi untuk mengkoleksi atau kolektor sebagai kolektor kalau kita kolektor tentunya yang kita cari adalah nilai nilai historinya jadi bukan sekedar hanya nilai fisiknya mudah-mudahan ini kawan-kawan bermanfaat kawan-kawan tidak sampai terbipu cek keasiannya nomor serinya meninggalkan meninggalkan sembah hitamnya tidak terawang apakah ada kabar tertentu yang tertera dalam uang itu tapi ada uang yang tertera burung karuda misalnya apakah burung karudanya ada ini tertera kambing sejenis hewan kambingnya kalau kita lihat tidak terawang di sini akan nampak seperti ada kambing itu itu contohnya itu kita cek keasiannya apakah ini kalau kita tawang akan ada eh kawan-kawan akan kita lihat gambar ya gambar burung karuda di sini di sini kita tawang ada gambar garuda itu contohnya nah beda dengan uang baru uang baru pun bisa kita tahu dari kawan kita lihat ada gambar yang transparan kita cek tidak ada bedanya ok lah begitu kan temanku semoga ini bermanfaat jadi kita logika saja memang sih kalau jual beli uang kuno adalah kesepakatan antara penjualan dan membeli tetapi tentunya menurut saya tidak masuk akal uang kewaran 48 58 dijual hanya 50 ribu misalnya ataukah 20 ribu itu tentunya buat saya tidak masuk akal karena sejarah tidak semurah itu ya histori tidak murah yang mahal adalah historinya oke mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih terima kasih